Inilah proses pemangkutan batu untuk pengerjaan penanggulangi bencana yang berada di belakangnya rumah Bapak Asep ya dan ini lagi kerja bakti ya Bang kerja bakti sudah-sudah sudah pulang Iya sudah pulang oke Ibu Ratimah eh Ratimah Cena ibu saya sih karena Ibu Darsiem ikut kerja bakti juga yang lain udah itu apa namanya udah pada pulang Ya mudah-mudahan Ibu Ratimah atas kerja baktinya tenaganya yang di Oh ya eh yang di itu untuk di jalan hahaha mudah-mudahan mendapatkan balasan ya Allah subhanahu wa ta'ala ini karena masalahnya kerja bakti ya 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 yang ikhlas yang Ridho Insyaallah bakal ketemu nanti ya oke ya kita akan mengikuti Bang Edi inilah si jago joget yang selalu sering naik ke panggung Bang Edi ya sekaligus dia menjabat sebagai ketua RT01 oke Bang Edi ah warganya sudah pada pulang Bang Edi warganya sudah pada pulang karena udah siang sih ya RT2 ya oke keke ya 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 wajib 4 Oh RT2 Oh ya 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 berarti digilir ya digilir iya kita akan melihat betul-betul pemberonjongan yang berada di pinggir kali pas presis rumahnya Bapak Asep ya betul-betul-betul oke 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 ya kerja kompak kita akan melihat ya yang dulu meluap kini sedang di betul-betul ini pembangunan musola yang belum terselesaikan ya Oke sudah 80% hampir selesai tinggal nunggu pengecetan nunggu pengecetan kita akan melihat ke arah kalri Oh kesini Bang Edi Oh iya betul-betul sekali Oh ini yang dulu kebanjiran ini Bang Edi Oh iya iya ya tapi Alhamdulillah sekarang udah dibenteng kuat ya Oh betul-betul-betul-betul-betul Oh inilah kali Cikku ya yang dulu waktu musim banjir meluap ke arah rumahnya Bapak Asep Muhyid tapi sekarang aku syukur Alhamdulillah ada mendapat bantuan dari pemerintah sekarang untuk pengerjaan pemberonjongan mungkin tenaga dikerahkan dari dusun pemulihan juga ada tuh ya hahaha hahaha iya eh budak siap kena raun ah 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 budak-budak kita akan melihat eh mana mana ya nak ya tahu menang lauk nak inilah pemberonjongan mana mana lauk sudah hampir selesai dan kita akan melihat-lihat ke arah sana ada Pak RW Pak RW hadir juga ya sedang untuk ke ngamandoran lah Cak bahasa Kalipada nama oke namun kali ini warga yang membantu sudah pada pulang ya cuman tinggal hanya untuk pekerjaan saja ya hehehe 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 iya hanya cuman ahli yang beronjong saja yang terus berkerjakannya iya oke maudin juga tuh okol sekali ya oh begitu ini iya oke oh bang jainul hadir juga bang jainul oke siap ini saya baru kali ini untuk sempat ya iya oke oke terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah ya oke eh bagaimana Pak RW eh warganya begitu antusnya kayaknya tadi ya ini sampai syukur Alhamdulillah dan kita melihat ke arah sana itu adalah pemakaman TP Kalipada ya eh pesawahannya yang begitu hijau-hijau sekali karena masih musim huji oke diangkut-angkut pakai kande kumahat capek minum dulu istirahat dulu ya karena sekarang waktu juhur pun sudah hampir sampai ya istirahat sekarang baru jam 10 lebih lah yang ngopi 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 dulu ya oke oke kita akan melihat kopi-kopi dulu ya kita akan melihat kopi-kopi makanan atau lalauh yang buat pekerja ini iya oke bagaimana pakai jainul Alhamdulillah Alhamdulillah oke oke lancar amin ya oke 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 iya betul-betul sekali siap-siap oke oke kita akan melihat yang dulu rumah kebanjiran Asep Muye ya inilah sebagian dapurnya ya dulu itu nih terkena itu airnya penuh kesini mbak penuh hahaha kita akan melihat lalauh yang disediakan mungkin oleh warga daerah sini juga ya oke lalauh inilah kopi-kopi untuk penyediaan para pekerja oke terima kasih mudah-mudahan yang menyediakan lalauh ini mendapat ritu dari Allah subhanahu wa ta'ala amin pengerjaan sudah hampir selesai ya inilah kali Ciko ya yang di anak-anak lagi mana ya budak saya kerenang tetap mengenang tante laukuna mana what anak-anak pun ikut senang dengan adanya pembangunan pemberonjongan iya dan kita melihat di negara-negara barat ya di sana ada musola juga ya musola nih musola kalipada banyak sekali musola-musola baru di kalipada nih mudah-mudahan orangnya pada tekun-tekun ibadah ya sekali lagi inilah untuk pengerukan ya pengerukan tanah diangkat dulu ya mengudin diangkat dulu tanahnya terus baru batu di diratain ya oke ini tenaga ahli yang jauh-jauh dari dusun pamulihan ya oh ada berapa orang dari desa dusun pamulihan dua orang ini tenaga ahli yang mungkin untuk pengerjaan pemberonjongan oke ya cara pemberonjongan seperti apa sih nih pak harus dibolit-bolit ya bosinya kabatnya hahaha iya ah mungkin caranya seperti ini ya kita belum tahu ini ya oke oke dan batunya harus dilembut-lembutkan hahaha oh yang di atas yang lembut berarti yang dibawa yang gede biar rata ya oke oke untuk kali ini saya usahkan banyak terima kasih ya pak ya iya terima kasih atas berjangko-jangkonya hahaha saya usahkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan kita pengerjaan ini eh cepat selesai oke ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaaah